Intro Tensi ketegangan di selat Taiwan kian memanas Akibat kemarahan China pasca kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei, Taiwan pada 2 Agustus lalu Untuk memperlihatkan kemarahannya, China diwartakan telah mengumumkan latihan militer besar-besaran yang mencakup live fire drill di 6 zona di sekitar Taiwan Pemerintah China telah mengumumkan latihan militer dengan penembahan langsung di 6 wilayah di sekitar Taiwan mulai 4 hingga 7 Agustus 2022 Militer China telah menandai petak-petak perairan luas di lepas pantai Taiwan Termasuk daerah-daerah di barat laut, utara, timur laut, timur, barat daya, dan tenggara Taiwan Zona di utara, timur laut, dan barat daya bahkan tampak sangat dekat dengan perairan teritorial Taiwan Pihak militer China mengatakan bahwa untuk alasan keamanan Kapal dan pesawat yang tidak mendapatkan izin dilarang memasuki area tersebut selama tanggal yang ditentukan Dibandingkan dengan live fire zone, selama krisis selat Taiwan ketiga dari 1995 hingga 1996 Area latihan perang China kali ini tampaknya lebih dekat ke arah pulau Formosa Nah, menanggapi latihan tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyesalkan latihan itu sebagai upaya Untuk mengancam pelabuhan penting dan daerah perkotaan Dan secara sepihak merusak regional dan stabilitas Kementerian Pertahanan Taiwan menekankan bahwa tindakan intimidasi militer oleh Partai Komunis China Karena dirancang untuk menanamkan rasa takut di benak orang Taiwan Nah, bagaimana para warga Taiwan tidak panik? Dalam latihan militer ini, untuk pertama kalinya Rudal Dongfeng DF-17 diuji tembakan dengan diperlihatkan secara luas ke kalaya umum Peluncuran DF-17 ini membuat kewaspadaan ekstra tinggi pada sistem pertahanan udara Taiwan Pasalnya DF-17 yang diluncurkan dari Pinkton, Provinsi Fujian Yang berjarak sekitar 125 km dari Taiwan Disebut sengaja diluncurkan ke arah pulau Formosa Dari citra radar diketahui rudal ini berhasil melesat di atas daratan Taiwan tanpa berhasil diintercept Dan akhirnya jatuh ke laut Ketika DF-17 melintasi langit Taiwan Sistem sirine tanda bahaya telah berbunyi untuk memperingatkan warga akan potensi serangan nyata dari China Daratan Sungguh sebuah aksi latihan militer yang membuat jantung deg-degan Nampaknya China ingin menunjukkan kepada Taiwan, Amerika, dan para sekutu-sekutu mereka Kekuatan rudal DF-17 yang mampu menembus sistem pertahanan udara dengan mudah Jangkauan DF-17 diperkirakan berada di antara 1.800 dan 2.500 km Dengan kecepatan luncur DF-17 disebut mencapai Mach 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!